Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Qatar adalah negara yang memiliki sumber daya alam minyak dan gas alam yang sangat melimpah, tetapi juga menghadapi masalah kekurangan air bersih sejak dahulu kala. Oleh karena itu, Qatar membangun pabrik-pabrik untuk mengolah dan menampung air agar dapat memasok air bersih bagi penduduknya. Salah satu proyek air terbesar di Qatar adalah sebagai berikut. Qatar terletak di semenanjung di bagian barat Teluk Arab. Qatar adalah negara yang cukup kecil dengan luas sekitar 11.500 km persegi dan ibu kota bernama Doha. Qatar merdeka dari Inggris pada 1971 dan saat itu Qatar termasuk negara miskin di Timur Tengah yang sangat bergantung pada industri perikanan. Namun, dalam tiga dekade terakhir, Qatar berhasil mengubah dirinya menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Hal ini karena Qatar memanfaatkan sumber daya alam minyak dan gas alam yang banyak dengan cara yang efisien. Qatar memiliki teknologi untuk mengekstrak dan mencairkan gas dengan biaya yang paling murah dibandingkan negara lain di dunia sehingga membuatnya menjadi eksportir gas alam cair terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan jika Qatar berubah dari negara gurun yang mundur menjadi negara terkaya di Timur Tengah hingga saat ini. Qatar juga dipilih menjadi tuan rumah piala dunia 2022 yang membutuhkan biaya sebesar 220 miliar atau sekitar 334 triliun. Biaya tersebut sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur skala besar yang merupakan bagian dari rencana pembangunan Qatar 2030. Selama piala dunia 2022, Qatar menambah pasokan airnya sebesar 10 persen. Tambahan pasokan air ini digunakan untuk menampung sekitar 1,2 juta fans yang datang ke Qatar dan juga untuk merawat ribuan hektare rumput yang ditanam di lapangan stadion sepak bola di Qatar. Qatar memerlukan sekitar 10 ribu liter air setiap hari untuk setiap stadion selama piala dunia berlangsung. Meskipun memiliki minyak dan gas yang banyak, tetapi Qatar adalah negara yang mengalami kekurangan air bersih sejak lama. Hal ini karena wilayah Qatar adalah padang pasir dan tidak memiliki sumber air yang mengalir seperti sungai. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Qatar mengandalkan air bawah tanah dan desalinasi serta daur ulang air limbah. Qatar memiliki dua sumber akuifer atau lapisan tanah yang berisi air. Akuifer tersebut berasal dari resapan air hujan yang menyumbang sekitar 43 persen dari kebutuhan air di Qatar. Sumber air Qatar juga berasal dari desalinasi yaitu proses mengubah air laut menjadi air tawar. Pabrik desalinasi air laut yang dibangun Qatar tersebar di sepanjang pantai, di mana air hasil desalinasi ini menyumbang sekitar 50 persen dari total kebutuhan air bersih di Qatar. Sumber air Qatar juga berasal dari daur ulang air limbah. Air hasil daur ulang limbah tersebut digunakan untuk bidang pertanian, pertamanan, injeksi ke dalam akuifer atau dibuang ke laguna. Selanjutnya, untuk meningkatkan pasokan air bersihnya, pada tahun 2013 lalu, Qatar membuat sebuah megaproyek membangun beberapa reservoir atau tempat penampungan air minum. Reservoir tersebut akan dapat menyediakan kebutuhan air bersih tiga kali lipat dari yang ada sebelumnya. Ada lima reservoir dan stasiun pompa yang dibangun di Qatar. Reservoir tersebut terhubung dengan pabrik desalinasi yang sudah ada melalui pipa air yang besar dan panjang lebih dari 600 km. Masing-masing reservoir tersebut dapat menampung air sebanyak 100 juta galon air. Ada beberapa tahap dalam proyek pembangunan reservoir dan stasiun pompa yang dilakukan oleh Qatar. Tahap pertama adalah tahap pengerjaan tanah yang dimulai pada tahun 2013. Lalu, tahap kedua adalah tahap pemasangan pipa air pada tahun 2014. Dan tahap ketiga adalah tahap pembangunan reservoir dan stasiun pompa yang dimulai pada awal tahun 2015. Reservoir yang dibangun oleh Qatar adalah reservoir terbesar di dunia dan tercatat dalam Guinness Book of Records. Lokasi pembangunan reservoir ini memiliki luas sekitar 10 km persegi. Selain itu, setiap reservoir air yang dibangun memiliki ukuran 300 x 150 meter dan jumlahnya ada 24 buah dalam setiap pelannya. Untuk strukturnya, proyek ini menggunakan pipa-pipa yang memiliki panjang 9 meter, diameternya 2,5 meter, dan jumlahnya sebanyak 66 ribu pipa. Selanjutnya, tanah yang digali dalam proyek ini mencapai 14 juta meter kubik dan beton yang dibutuhkan sebanyak 2.115.000 meter kubik. Kemudian, biaya total yang dikeluarkan untuk proyek ini sekitar 4,7 miliar atau setara dengan 68 triliun. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bionix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!